Penipuan jasa titip atau jastip konser Coldplay hingga Suga BTS mencapai kerugian hingga 200 juta rupiah. Diketahui penipuan tiket konser Coldplay melalui jastip kembali terjadi dan kini korban mengaku merugi hingga 200 juta rupiah. Epta Ingi Arta selaku korban mendatangi Polda Mitro Jaya untuk membuat laporan pada selasa 30 Mei 2023. Bahkan Ingi mengaku tidak hanya ditipu perihal tiket konser Coldplay yang akan manggung pada November 2023 mendatang. Namun ia juga ditipu terkait pembelian tiket konser anggota BTS Suga. Ingi menyebut ada banyak orang yang ia ajak untuk membeli tiket lewat jastip tersebut. Bahkan ia mengklaim orang-orang yang ia ajak berasal dari berbagai kalangan. Seperti influencer, wartawan, polisi, pengusaha, hingga mantan finalis Putri Indonesia. Awalnya Ingi mengatakan jika ia mempercayakan membeli tiket konser kepada rekan satu almamater di kampusnya. Yang perinisial AEE yang juga kerap membuka jasa titip. Kemudian pelaku menjanjikan untuk bertemu menyerahkan tiket fisik pada 25 Mei 2023 atau sehari menjelang konser Suga yang digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ISBSD. Dimana juga sebelum tanggal 25 keluar World Coldplay, pelaku langsung memberi kabar dengan menawarkan tiket. Pelaku mengatakan slot tidak banyak dan menyebut jika terlapor mengaku memiliki semacam kode referral yang digunakan untuk membeli tiket Coldplay. Dengan kode itu, pelaku mengklaim bisa masuk lebih dulu ke dalam sistem dibandingkan orang lain. Ingi tidak merasa curiga karena pelaku tidak memaksa dan juga tidak menjanjikan bisa mendapatkan tiket namun mengusahakan. Kemudian pada saat war selesai, pelaku menghubungi dirinya dan mengatakan telah mendapatkan 24 tiket Coldplay yang dipesannya. Namun satu hari menjelang bertemu, Ingi mengungkapkan terlapor tidak bisa dihubungi hingga saat ini. Sehingga ia pun memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Laporan ini pun diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu, pihak pelapor atas nama Epta Ingi Arta dan pihak terlapor perinisial AAE. Ingi melaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan perbuatan curang UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dengan pasal 378 KUHP.